Oh strek bat Oke strek kia jostek juga bat mantap saya so babon Oke strek strek lagi banget Untuk mancing ikan seluang sendiri ada beberapa tips biar bisa banyak strek saat mancing ikan seluang Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi sahabat mancing di channel sahabat L Akibat kali ini kita mau mancing TG hari ini kita memancing ikan seluang Hari ini saya ditemani oleh ajos Kita mancing menggunakan umpan cacing Spotnya di aliran sungai Sungai kecil di kebun sawit Oke simak terus Jangan lupa support Video dan channel saya Jangan lupa subscribe Like share dan komen Oke simak terus Ini bat rekan saya ajos Tadi sudah strek Satu Ini spotnya Kita mau ke Ilur dulu Apa ya Ini robin Oh strek banget Oke strek Oke aja strek juga bat Mantap Bisa ya so Babon Dalam Jalan yang belum purbat Oh no Oh no Wow strek Strek ikan tanah Mantap Strek ikan tepala bat Kita rilis Rilis ikan tepala bat Oke aduh Lepas bat Lepas tadi kan seluang Hebat Sampan hai 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 oke strike strike lagi banget Hai intap Hai kek cara lempar lagi hai 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 oke dapet ikan tepala lagi rilis lagi target kita nyari ikan seluang oke berhubung sudah menjelang malam kita akhiri dulu mancing kali ini tadi kita lumayan banyak dapet strike ikan seluang tadi ada juga ikan kabus dan tadi ikan tepala tadi kita rilis potensi ikan tepala disini masih banyak namun bukan dengan target karena target kita adalah ikan seluang oke untuk mancing ikan seluang sendiri ada beberapa tips biar bisa banyak strike saat mancing ikan seluang yang pertama ada pun waktu kita mancing ikan seluang itu memasuki musim panas karena kalau musim panas ikan seluang lebih ganas dan lapar kemudian kita menggunakan kail dengan ukuran yang kecil kalau saya menggunakan nomor tiga saya juga menggunakan nomor empat kemudian yang ketiga kita menggunakan joran pancing yang kecil atau ukurannya pendek biar sensasi tarikannya beda atau seru kemudian carilah spot-spot yang di bawah daun atau rimbunan daun karena biasanya ikan seluang itu bersembunyi di bawah itu jadi kalau mau mancing lempar ke arah situ biasanya ikan seluangnya langsung menyambar dan juga tips lainnya untuk mancing ikan seluang kita agak jauh dari aliran air atau sungai karena biasanya ikan seluang ini lebih rentan takut bila terlihat oleh kita karena kalau kita mancing terlalu dekat dengan air biasanya langsung kabur karena ikan ini sangat lincah jadi dia takut dan juga untuk mancing ikan seluang kita harus sering-sering berjalan atau menyelusuri sungai karena biasanya kalau sudah strike ikan seluangnya itu pada kabur jadi kita rajin-rajin untuk mancingnya menyelusuri sungai tersebut oke demikian tips mancing seluang dari saya jika ada tips-tips lain dari kawan-kawan bisa balas di komentar nanti oke jangan lupa untuk terus support dan dukung channel saya dengan cara subscribe like share dan komen oke inilah hasil strike kita hari ini kita dapat strike ikan seluang dan juga kita ada strike ikan tanah dan juga ikan gabus mantap tadi kan ya tadi saya pergi dengan ajos oke mantap untuk strike hari ini buat